nilai dari sin 30 dikali cos 60 ditambah sin 60 kali cos 30 sama dengan nah sebelum menjawab ini kita harus ingat dulu nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa jadi nilai dari sin cos sama tan untuk alpha sudut istimewa nah sudut istimewanya itu terdiri dari 0 derajat 30 derajat kemudian 45 derajat 60 derajat dan 90 derajat kita buat tabelnya dulu nah lalu untuk nilai dari sin sin 0 itu kita mulai dari 0 jadi sin 0 itu sama dengan 0 lalu sin 30 setengah akar 3 eh setengah salah maaf sin 45 itu setengah akar 2 sin 60 adalah setengah akar 3 lalu sin 90 adalah 1 kemudian untuk cos kita balik saja dari sin ini dimulai dari 1 kemudian setengah akar 3 setengah akar 2 setengah kemudian 0 untuk tan itu tinggal dibagi aja sin bagi cos 0 bagi 1 0 setengah bagi setengah akar 3 itu adalah 1 per 3 akar 3 setengah akar 2 bagi setengah akar 2 1 setengah akar 3 bagi setengah adalah akar 3 1 bagi 0 itu tidak terdefinisi jadi berdasarkan tabel sudut istimewa tersebut maka nilai dari sin 30 dikali cos 60 tambah sin 60 kali cos 30 adalah sin 60 sama dengan setengah dikali cos 60 itu juga setengah ditambah sin 60 setengah akar 3 dikali dengan cos 30 setengah akar 3 nah maka setengah kali setengah sama dengan 1 per 4 setengah akar 3 kali setengah akar 3 itu sama dengan setengah akar 3 tambah setengah akar 3 sama dengan 3 per 4 maka hasilnya 1 per 4 tambah 3 per 4 itu per 4 per 4 berarti sama dengan 1 nah lalu untuk di kelas 11 nanti ada rumus di peminatan yaitu rumus sin alpha tambah beta itu rumusnya adalah sin alpha cos beta ditambah cos alpha sin beta jadi berdasarkan rumus ini untuk soal dari sin 30 dikali cos 60 ditambah sin 60 dikali cos 30 ini sama juga dengan sin 30 ditambah 60 jadi sama dengan sin 90 dan sin 90 itu sama dengan 1 nah jadi jawaban soal ini adalah 1 selamat menikmati dan